Gaikindo Indonesia International Auto Show atau Gias 2017 memang sudah usai, dan Mitsubishi Xpander dinobatkan sebagai bintangnya pada gelaran tersebut. Di pesan sebanyak 5.281 unit di Gias 2017 kemarin, Mitsubishi Xpander jauh melampaui daftar pesanan Toyota Avanza sebagai pimpinan di segmen low MPV, bahkan sebagai mobil terlaris yang hanya mendapatkan jumlah pesanan sebanyak 2.129 unit saja pada gelaran tersebut. Apakah hal tersebut menjadi indikasi akan runtuhnya dominasi Toyota Avanza di segmen low MPV? Menurut eksekutif general manager PT Toyota Astra Motor, hal ini sudah pernah dialami oleh Avanza saat Honda menghadirkan mobilio pada tahun 2014 silam. Dikatakannya bahwa sebaiknya tidak usah berandai-andai dan lihat secara aktualnya saja. Dapat diketahui, pada saat Honda mobilio hadir di tahun 2014 silam, penjualan Avanza mengalami penurunan drastis menjadi 162.070 unit di tahun 2014, dari sebelumnya 213.458 unit di tahun 2013. Namun faktanya hingga kini, mobilio belum bisa menggantikan dominasi Avanza. Selain itu, fenomena banyaknya minat untuk sebuah mobil yang masih baru seperti yang dialami Mitsubishi Xpander, sebelumnya juga pernah dirasakan oleh Toyota Avanza pada saat dikenalkan pertama kali di Desember 2013 lalu. Dimana saat itu, Toyota menerima pesanan untuk Avanza sebanyak 14.856 unit, yang justru pada waktu itu, market atau pasar low MPV hanya sebesar 5.000 saja. Dengan start awal yang sangat baik dari Mitsubishi Xpander tersebut, apakah menjadi indikasi akan runtuhnya dominasi Toyota Avanza yang pada bulan Juli lalu menurut data Gaikindo terjual sebanyak 9.100 unit, atau hanya euforia awal saja sebagai sebuah produk yang baru diperkenalkan? Silahkan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di berita-berita lainnya. Sekian, Hari Wibowo Channel.